Intro Ternyata ini penyebab paurel keguguran Begini kronologi lengkapi striat halilintar kehilangan buah hati dan alami hal ini Ternyata ini penyebab paurel keguguran Begini kronologi lengkapi paurel keguguran Dan harus alami hal ini sebelum akhirnya tahu buah hatinya sudah pergi Sebelum paurel keguguran ia sudah sempat betres Dan menyebut ada kejadian yang membuat kehamilannya jadi rentan Ata halilintar memberikan klarifikasi kabar duka terkait paurel Hermansyah Alami keguguran Hal itu disampaikan Ata dan Aurel melalui tayangan youtube Ata Halilintar Pada selasa 18 Mei 2021 malam Ata Halilintar turut membenarkan terkait Aurel mengalami keguguran Dan calon buah hatinya tidak selamat Intinya anakku Anak istriku Sudah kembali ke yang maha kuasa Kata Ata Halilintar Sementara itu Aurel juga turut menceritakan perjalanan kehamilannya Dari awal dinyatakan hamil Hingga sempat alami pendarahan Sambil menangis Aurel menceritakan bagaimana kronologi dirinya mengalami keguguran Tadinya kan kita memang maunya program Alhamdulillah Allah kasih tanpa kita pakai program Atau pakai obat gitu Ujar Aurel Sejak awal memeriksakan kandungan ke dokter Aurel sudah menaruh curiga Dengan perkembangan calon buah hati di dalam kandungannya Cuman memang pas ke rumah sakit yang pertama kali itu Dokter tuh bilang Ini masih kecil banget Tapi kalau dihitung dari masa heightnya Itu seharusnya sudah lebih besar Terang Aurel Sempat khawatir dengan kondisi janin di dalam rahim Aurel pun memutuskan untuk kembali memeriksakan diri ke dokter Hingga akhirnya Aurel harus menjalani pengecekan darah Untuk mengetahui kondisi kehamilannya saat itu Nah dari situ udah sempat aduh kok gini ya Kenapa ya Sempat sedih Dari situ sempat kepikiran terus Sampai akhirnya ke dokter yang kedua kalinya Ke dokter yang kedua kalinya Enggak membesar sedikit Tapi tidak sama seperti orang lain Dokter bilang Ya udah deh Cek darah aja Memang pas dicek darah itu Memang masih amat sangat kecil Sempat pendarahan Aurel mengatakan jika dirinya sempat mengalami pendarahan Sebelum hari raya lebaran Setelah mengalami pendarahan Ia pun langsung menghubungi dokter Dokter pun lantas meminta Aurel untuk bed rest total Dan mengurangi semua aktivitas fisik Memang hari sebelum lebaran itu aku sempat pendarahan Tapi sedikit Aku bilang itu pendarahan karena yang aku lihat Memang darah Bukan flek warna coklat Disitu aku kirimkan ke dokter Dokter bilang Oh Aurel kamu harus bed rest total Udah nih aku pulang ke rumah Setelah pulang dari dokter Aurel masih mengalami pendarahan Kala itu menurut Aurel Pendarahan yang ia alami cukup banyak Lanjut ketika malam hari Aurel mengalami sakit perut seperti kontraksi Diketahui saat Aurel mengalami kontraksi Ataupun tetap setia menemani sang istri Pas pulang ke rumah itu Udah agak banyak tuh udaranya Terus udah lumayan banyak Jam 12 sampai jam 10 malam Perutnya tuh sakit Tapi sakitnya tuh sakit banget Kayak mau head Tapi lebih sakit berkali-kali lipat Dokter bilang Oh itu biasanya karena kontraksi Ternyata pas sakit itu Sepertinya dia Kayak keluar gitu Setelah itu Aurel dan Ata Kembali mendatangi dokter Untuk memastikan kondisi janinnya Setelah melakukan beberapa pengecekan Dokter meminta maaf Karena harus menyampaikan kabar duka Benar Dokter bilang maaf Maaf banget ya Bapak ibu Terang Aurel Terima kasih telah menonton!